Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi ketemu lagi dengan channel kpscoy channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kecoh baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara jebel emosi mureh batu dubur putih cara jebol birahi mureh batu dubur putih dubur putih ini biasanya kan yang saya pahami ya yang saya ini itu dia itu emosinya telat jadi dia itu harus perlu apa ya emosinya itu di up gitu ya di jebol dulu ya jadi dengan modal jebol emosinya nah ini diharapkan nanti tinggal apa namanya menambah birahi-birahinya gitu ya teman-teman di vlog-vlog saya kan cara jebol apa birahi juga sudah ada cara jebol emosi juga sudah ada tapi ini saya khususkan kepada mureh batu dubur putih ya teman-teman mureh batu dubur putih ini sebenarnya istimewa teman-teman sebenarnya istimewa ya gitu yang penting kita bisa memahami karakternya yaitu maunya apa mandinya berapa kali kan gitu nah kalau untuk emosi ini perlu kita sebagai pemilik yang harus apa namanya memahaminya yaitu apa yang saya lakukan yang saya lakukan yaitu eh saya menggunakan pur super pit itu teman-teman ya ini saya lakukan saya menggunakan pur super pit yang red saya tepuk yang gold saya gunakan yang red ya teman-teman jadi itu biar lebih upnya cepat nah gitu ya jadi saya menggunakan pur super pit red kenapa karena kecenderungan pur super pit ini meningkatkan emosinya jadi kalau emosinya dengan pur super pit aja sudah dapat nah itu tinggal selanjutnya meneruskan dengan rawatannya jadi teman-teman harus tahu juga ketika baru pindah pur super pit itu jangkriknya tiga pagi tiga sore gitu teman-teman jadi sampai dia itu kondisi kondisi disini dia itu sudah nggak ada bulu-bulu yang rontok gitu ya jadi kalau pakai super pit harus tahu itu ya teman-teman jadi masa transisinya atau adaptasinya tuh biasanya satu bulan setelah satu bulan itu teman-teman bisa naikkan ef-nya jangkriknya terutama ya bisa dinaikkan gitu ya jadi kalau untuk masa migrasi ini teman-teman juga harus sudah tahu ya cara perawatannya cara memahaminya mulai dari mandinya dan lain-lainnya ya sudah saya bahas di vlog itu nanti kedepan saya buat vlog lagi rawatan migrasi ke pur super pit gitu ya jadi ketika sudah adaptasi ketika sudah adaptasi ini bisa dinaikkan teman-teman yang awalnya tiga kalau untuk dubur putih bisa tembus 10 ya teman-teman naikinya bertahap teman-teman ketika dinaikkan 5 pagi 5 sore nah itu dilihat apakah masih kurang apa sudah cukup kalau masih kurang bisa dinaikkan jadi 7 jadi naikinya itu bertahap jangan langsung 10 gitu ya nanti bisa-bisa dia itu kalau nggak tercukupi mandinya ya itu nanti bisa error ya jadi naikinya itu bertahap biar aman gitu ya kalau yang sudah lama pakai apa namanya pur super pit itu bisa langsung 10 pagi 10 sore nah gitu ya meskipun pakai pur super pit ya ini kalau more batu dubur putih ini agak berbeda dengan more batu yang lain gitu ya karena perlu up tadi ya teman-teman itu yang pertama menggunakan pur super pit selanjutnya bagaimana selanjutnya yaitu penjemuran teman-teman penjemurannya itu harus kalau yang saya lakukan ya yang saya lakukan selama ini saya memilara more batu dubur putih yaitu saya jemurnya itu satu jam tapi kalau baru awal-awal itu ya 30 menit gitu tapi kalau sudah biasa nanti satu jam satu jam terus rutin misalnya banyak waktu di rumah ya dua hari sekali satu jam satu jam gitu ya besoknya sejam gitu jadi seperti itu ya teman-teman itu untuk penjemurannya jadi penjemuran ini penting untuk mendongkrak emosinya ini sangat penting itu yang harus teman-teman lakukan kepada more batu dubur putih teman-teman ya jadi itu yang dilakukan supaya emosinya naik nah itu penjemurannya seperti itu terus apa lagi yang harus dilakukan yaitu ketika diimbunkan ya ini yang ke selanjutnya yaitu tiap pagi diimbunkan ya teman-teman tiap pagi diimbunkan habis sholat subuh langsung diimbunkan gitu ya jadi ketika diimbunkan ini baiknya tidak ada burung yang besar lain misalnya kayak cuca-icu ya kan atau burung-burung lain yang gede lah intinya gitu dan jangan kalau bisa ini ya kalau bisa jangan ada murai lain gitu ya jadi cuman hanya dia ya hanya dia yang disitu terus di deketin dengan burung kecil sebelah kiri burung kecil sebelah kanan burung kecil jadi dia itu diapik itu nanti emosinya akan up gitu teman-teman meskipun waktu mbun dingin dia itu langsung emosinya naik gitu ya teman-teman itu selama ini yang saya lakukan gitu Nah kenapa harus seperti itu karena emosi murai batu dubur putih ini agak agak apa ya agak rendah teman-teman gitu ya kadang kita aja kalau mau naikin kalau kita belum tahu cara hariannya naikin emosinya kita di lapangan harus diablak dulu gitu ya jadi banyak hal yang harus dilakukan jadi gitu itu pengembunan dan pemberendengan di waktu embun nah itu sangat penting teman-teman ya terus gimana hariannya setelah yang telah dilakukan terapi tadi di full krodong ya teman-teman jadi biar up naik emosinya di full krodong jadi misalnya pagi habis diempunkan terus misalnya lanjut apa namanya lanjut jemur nanti kalau udah selesai terapi itu langsung di angin-anginkan habis dijemur terus di krodong kasih jangkrik nah gitu ya teman-teman kasih jangkrik langsung di full krodong itu teman-teman ya jadi itu rawatan untuk jebol emosi murai batu dubur putih supaya mantap murai batu dubur putih itu keistimewaannya ya teman-teman dia itu kalau membawakan lagu misalnya isiannya cililin dia sering diulang-ulang dibawakan awal sampai akhir biasanya maksimal lagu yang dibawain itu dua misalnya dia punya isian apa misalnya cililin sama kapas tembak ya udah itu diulang-ulang itu ya tapi repotnya kalau dia itu isiannya pendek pendek terus nggak jelas gitu ya ya itu yang diulang-ulang itu apalagi kalau burungnya itu isiannya sepertinya itu kayak nggak ada jadi ngukluk ya dari awal sampai akhir gitu ya teman-teman ya jadi kalau dubur putih itu istimewanya ya itu ngulang dari awal itu sampai akhir terus bunyi-bunyi terus gitu kalau dari awal ngukluk ya udah sampai akhir bisa ngukluk terus teman-teman ya itu teman-teman sedikit pembahasan tentang jebol emosi mureh batu dubur putih demikian teman-teman mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan emosinya ya meningkatkan emosinya untuk mureh batu dubur putih demikian teman-teman akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati